Analisa sejarah mengapa kesepakatan damai antara Israel dan Palestina sulit terwujud Apakah Hamas merupakan penyebab utama sulitnya tercapai kesepakatan damai Israel-Palestina? Tidak Berikut kita menganalisa premis-premis berikut Premis yang salah Pertama, Israel dan Palestina belum tercapai kesepakatan damai Kenyataannya sudah pada perjanjian Oslo tahun 1993 dan 1995 Yang menjadi awal proses perdamaian antara Israel dengan pemerintah Palestina Dalam hal ini diwakili oleh otoritas Palestina atau PA Masalahnya adalah proses perdamaian ini mandek Bahkan tidak bisa dibilang jalan di tempat Karena pihak Israel dan Palestina tidak bisa mencapai satupun kesepakatan Untuk bisa terjadi dua negara yang hidup berdampingan Premis kedua yang salah Hamas adalah penyebab utama perdamaian Israel-Palestina Israel tidak berunding dengan Hamas Tapi dengan PA atau otoritas Palestina PA didominasi oleh vaksi Fatah yang adalah musuh Hamas Hamas dan Fatah pernah terlibat perang pada tahun 2007 Yang menyebabkan PA kehilangan wilayah di jalur Gaza Hingga sekarang Gaza dikuasai oleh Hamas Dengan terpisahnya PA yang otoritasnya di area A dan area B tepi barat Dengan Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan jihadis Islam Israel bisa menggunakan pendekatan yang berbeda antar kedua wilayah ini Penyebabkan udara di Gaza dan pendekatan keamanan di daerah pendudukan tepi barat Hamas dan jihadis Islam tidak menjadi bagian dari PA Jadi Israel bisa menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris Kalau begitu Apa penyebab utama mandeknya perundingan rame Israel-Palestina? Karena mereka tidak mencapai kesepakatan dalam hal-hal berikut Yang pertama perbatasan Mayoritas dunia menganggap harusnya Israel itu perbatasannya adalah garis hijau Yang memisahkan wilayah Israel dengan tepi barat Tapi buat Israel dan pendukungnya Ini bukan perbatasan final Karena kedua pihak belum menyepakati apapun tentang perbatasan Sementara pihak Palestina juga tidak menerima negara Palestina hanya terdiri dari tepi barat dan jalur Gaza Dan tidak sedikit dari mereka Bahkan yang bukan pendukung Hamas dan jihadis Islam Yang beranggapan tidak boleh ada negara Israel sama sekali Dan Yahudi harus diusir dari sungai Yordan sampai ke laut Mediterania Yang kedua kompleks pemukiman Israel di tepi barat Israel memanfaatkan mandeknya perundingan dengan membangun kompleks-kompleks pemukiman di area C Area yang diduduki sepenuhnya oleh Israel Ini artinya Israel sedang mengubah fakta lapangan Di wilayah-wilayah yang mayoritas orang Arab Dibangun kompleks-kompleks Israel yang dibentengi ketat Dan tidak bisa diakses oleh warga negara Palestina Kecuali punya izin kerja Kalau suatu saat Israel dan Palestina akhirnya duduk bareng dan bagi-bagi wilayah Wilayah yang ada kompleks-kompleks ini sudah pasti tidak akan dikasih ke pihak Palestina Makin lama perundingan mandek makin besar wilayah Israel Yang ketiga status Yerusalem Ini Yerusalem jadi punya siapa Berkali-kali di masa lalu Israel menawarkan sangat banyak wilayah di tepi barat untuk diberikan kepada Palestina Tapi Yerusalem tidak ada di situ dan Palestina tidak mau Palestina menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota mereka Sementara Israel juga menginginkan hal yang sama Israel bahkan pernah menjanjikan Walaupun Yerusalem ada di tangan Israel Tapi PA akan punya otoritas atas gulung baik Tapi Palestina tidak mau Mereka maunya seluruh kota Yerusalem Ikut diberikan ke Palestina Soal keamanan Israel Pihak Israel mengenakan banyak pembatasan dalam hal militer dan keamanan terhadap Palestina Seperti melarang Palestina untuk punya militer dan membatasi akses warga negara Palestina di daerah pendukan Israel Karena tidak bisa dipungkiri PA tidak bisa mengendalikan banyak fakir-fakir Palestina untuk ikut dengan kesepakatan Tidak hanya Hamas dan jihad Islam PFLP dan lain-lain Banyak sekali yang tidak mau ikut dengan FATA atau PA Karena impotensi PA ini Israel mengenakan pembatasan ketat Itu juga salah satu alasan Ada tembok-tembok tinggi dan pembatasan akses ketat ke tepi barat yang dibuat oleh Israel Sementara itu Perkembangan di level akar rumput Palestina sangat menghawatirkan Israel Hamas tambah populer bahkan di tepi barat Buktinya Pada 2006 Hamas memenangkan peminuh Yang mana itu langsung dibatalkan oleh PA atau FATA Yang memicu perang saudara Palestina Dan bendera-bendera Hamas dilihat berkibar Di antara masa Palestina di tepi barat dan Jerusalem Termasuk konflik terkait sejarah baru-baru ini FATA yang impotensi tampak tidak relevan bagi akar rumput Palestina Sementara sebuah organisasi yang bersumpah akan memusnahkan Israel dari muka bumi malah tambah populer Yang kelima Hak pengunggi Palestina untuk kembali Jadi maksudnya orang-orang Palestina yang tadinya tinggal di daerah yang sekarang adalah negara Israel Yang mengungsi keluar atau terusir saat perang Arab Israel 1948 Bisa kembali dan mengklaim tempat tinggal mereka dulu di Israel Ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pihak Israel Karena itu sama saja negara bunuh diri Karena itu berarti wilayah itu akan kembali ke kondisi sebelum perang 1948 Pada 1948 Pada 1948 Wilayah itu masih dihuni orang Arab Palestina Setelah perang 1948 Baru jadi mayoritas Yahudi Para pengungsi Arabnya tinggal di kam-kam pengungsi negara lain dan beranak cucu di sana Hidup dalam kemiskinan dan dibiayai hingga detik ini Inilah lima hal utama Kenapa negara Palestina yang berdarah tidak pernah terwujud Kalau kita lihat dan kita pahami lima hal ini Kita akan pahami bahwa Makhluk-makluk ekstrimis seperti Hamas dan Jihad Islam itu Bisa muncul karena situasi Palestina yang tidak ada titik cerahnya sama sekali Kalau membaca situasi warga negara Palestina di Jerusalem Timur Tepi Barat dan Jalur Basah Melihat bagaimana kompleks-kompleks baru didirikan di kampung halaman mereka Khusus untuk orang-orang asing bisa hidup enak Sementara penghidupan mereka yang sudah hidup Di sana turun-temurun makin dibatasi oleh pemerintah penjajah Bagaimana anak-anak Palestina ini tidak memungut batu dan lempar ke tentara-tentara Israel Begitu menginjak remaja dengan senang hati Mereka akan mengambil pisau atau senapan atau bohong untuk membunuh Yahudi terdekat Mereka dibesarkan seumur hidup mereka dengan kebencian terhadap Yahudi Karena yang mereka lihat adalah tindakan represi tentara Israel Dan impotensi dari pemimpin-pemimpin korup mereka di Ramallah Hamas tidak usah kampanye Banyak orang yang angkri untuk menjadi anggota Jadi bukan Hamas yang menjadi kendala utama perdamaian Israel dan Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!